Ya, sementara itu pemirsa petugas kepolisian Polaris Jakarta Barat menggerap ke sebuah gudang tempat penyimpanan produk makanan Keduluarsa di gawasan Tambora, Jakarta Barat. Nah, dalam aksinya pelaku mengganti label makanan yang diantaranya produk makanan untuk anak-anak untuk kemudian dijual kembali ke pasar-pasar tradisional. Omset makanan Keduluarsa tersebut bahkan mencapai 6 miliar rupiah per bulannya. Dalam penggebekan yang dilakukan belasan petugas kepolisian dari unit kriminal khusus Polaris Jakarta Barat di sebuah gudang di kawasan Tambora, polisi menemukan ratusan produk makanan ilegal. Saat penggebekan, polisi menangkap basah tiga orang yang sedang mengganti label produk makanan. Penggebekan ini berawal dari adanya informasi sebuah perusahaan yang memborong makanan yang hampir Keduluarsa dari sejumlah supermarket di Jakarta. Setelah diselidiki, kuat dugaan produk Keduluarsa tersebut kemudian diganti labelnya untuk kemudian dijual kembali. Satu orang yang berperan sebagai kepala gudang serta tiga pekerja diamankan petugas. Kami berhasil mengamankan satu gudang dan mengamankan satu orang untuk dilakukan pemeriksaan terkait dengan barang-barang Keduluarsa, kemudian labelnya diganti menjadi tidak layak menjadi Keduluarsa atau menjadi layak konsumsi. Untuk kepentingan penyidikan, petugas membawa ratusan botol makanan Keduluarsa ke Polres Jakarta Parat. Ironisnya, banyak makanan yang diamankan merupakan makanan untuk anak-anak dan bayi. Jika dikonsumsi, makanan Keduluarsa sangat berbahaya, karena makanan dengan kandungan protein tinggi patut diduga sudah dicemari mikroba patogen. Efeknya, makanan Keduluarsa bisa menyebabkan keracunan, sehingga bisa memicu kanker hingga kematian, jika dimakan dalam jumlah banyak dalam jangka waktu lama. Dari Jakarta, Miftahul Ghani, Ayus melaporkan.